PEMBICARA 1 Cewek ini namanya Nela. Dia baru wajah lulus SMA dan hari ini adalah hari pertamanya masuk kuliah. Karena bercita-cita ingin jadi pengacara, Nela memilih kuliah di Universitas Hukum paling terkenal di Perancis, yaitu Universitas Paris. Pagi itu, Nela telat. Waktu sampai kelas, dia bingung harus duduk di mana karena semua bangku sudah penuh. Melihat ada mahasiswa baru terlambat di hari pertama masuk, profesor pun menegurnya. Profesor itu bernama Pierre. Pierre ini adalah seorang profesor ahli debat, ahli komunikasi, ahli psikologi, serta ahli public speaking. Saat tahu Nela keturunan Arab, Pierre langsung menyindir. Dia bilang kalau orang Arab memang suka telat dan nggak punya sopan santun. Tak hanya menghina ras, Pierre juga bilang, orang Islam nggak cocok tinggal di Eropa yang sudah maju. Orang Islam itu cocoknya tinggal di negara berkembang. Mendengar kata-kata rasis itu, dengan kesal Nela mencoba membela diri. Tapi karena Pierre ahli debat, Nela kalah adu mulut sampai kena skakmat, dan nggak bisa bales omongannya lagi. Para mahasiswa yang mendengar ucapan rasis Pierre pun protes ikut membela Nela. Bukannya minta maaf, Pierre malah mendebat mereka semua. Saking jagonya debat, profesor itu sampai membuat seluruh mahasiswa di kelas terdiam kalah. Selama perdebatan tadi, ada beberapa mahasiswa yang merekam ucapan-ucapan rasis Pierre. Tak lama kemudian, rektor datang menyambut para mahasiswa di hari pertama mereka masuk ini. Ia lalu mengumumkan bahwa sebentar lagi akan ada kompetisi debat khusus untuk mahasiswa angkatan baru. Rektor cerita kalau sudah 4 tahun, universitasnya selalu kalah dari universitas lain. Jadi dia sangat berharap mahasiswa baru tahun ini bisa memenangkan kompetisi paling bergensi di Perancis ini, dan membawa pulang medali yang sudah lama tak pernah mereka dapatkan. Bagi siapa aja yang mau mendaftar, silahkan mengisi formulir di atas meja. Selesai kelas, awalnya Neila ingin ikut mendaftar. Tapi karena formulirnya ada di meja si profesor, Neila yang masih sakit hati memilih langsung pergi. Di rumah, Neila hanya tinggal berdua dengan ibunya. Sebagai single parent, ibu Neila jarang pulang karena harus bekerja di dua tempat. Malam itu setelah menyelesaikan tugas kuliah, Neila keluar nongkrong bareng teman-temannya. Salah satu teman bernama Munir, orangnya perhatian banget sama Neila. Mereka ini sebenarnya dari dulu saling suka, tapi karena malu-malu dan gak pernah berani ngungkapin perasaan, tuh bocah berdua sampai sekarang cuma temenan aja. Keesokan paginya, Pierre dipanggil ke ruangan rektor. Rektor bertanya, apa tujuan Pierre kemarin membuli mahasiswa baru dengan kata-kata rasis. Akibat ulah Pierre, sekarang video yang mahasiswa rekam telah viral tersebar di internet dan nama baik kampus jadi tercoreng. Kabarnya dewan kampus sedang mengadakan penyelidikan. Setelah bukti-bukti terkumpul, maka persidangan akan digelar. Jika diputuskan bersalah, Pierre pasti akan dipecat. Mendengar semua itu, Pierre hanya terdiam. Siangnya sebelum mengajar, Pierre menghampiri Neila dan menyuruhnya nanti jangan pulang dulu. Selesai kelas, lagi-lagi si profesor menyindir dengan kata-kata rasis. Mendengar itu, Neila muak. Tapi pas mau pergi, tiba-tiba Pierre menyuruhnya datang ke ruangan kelas kosong nomor 4 besok sebelum pulang kuliah. Besoknya meski Neila masih kesal, tapi karena Pierre adalah profesornya, dia terpaksa menurut. Di kelas kosong itu, Pierre bilang kalau dia sudah mendaftarkan Neila, ikut kompetisi debat antar universitas. Jadi mulai sekarang sebelum pulang kuliah, Neila harus datang ke kelas ini untuk berlatih. Neila di situ nggak keberatan. Toh dari awal dia emang mau ikutan daftar. Profesor kemudian menguji, bagaimana jika seandainya, Neila sedang berdebat dengan lawan yang pro hukuman mati. Dengan kaku, Neila menjawab panjang lebar. Profesor lalu menjelaskan, kalau berdebat itu ada waktunya. Jadi kita harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan fokus pada topik pembicaraannya, tapi fokuslah pada lawan debatnya. Jika lawan pro hukuman mati, bahkan dia sampai menjelaskan panjang lebar tentang data, fakta, serta alasan-alasan kenapa hukuman mati harus dilakukan, maka jangan takut. Kita cukup ucapkan, oke, Anda pro hukuman mati, saya enggak. Berarti Anda pro kematian, saya pro kehidupan. Skagmat, penonton pasti akan langsung tepuk tangan dan kita menang debat. Mendengar ilmu baru itu, dalam hati Nela berkata, boleh juga nih bocah. Sepulang kuliah, Nela nongkrong sama teman-temannya. Selama mengobrol, terlihat Munir dan Nela saling curi-curi pandang. Teman-teman sebenarnya sadar, Nela dan Munir saling suka, tapi mereka pura-pura enggak tahu. Malamnya terlihat Pierre jalan pulang sambil mabuk parah. Di tengah jalan, dia melihat seorang wanita sedang memungut kotoran anjingnya yang habis berak sembarangan. Walaupun mabuk, Pierre tetap ngeselin. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngajak debat. Karena kalah adu mulut, si cewek kesel sampai ngelempar kotoran anjingnya ke Pierre. Eh, enggak kena. Tuh cewek makin kesel, terus pergi. Lagi-lagi Pierre menang debat. Esok hari di kelas kosong, ketika baru masuk, Pierre langsung ngatain baju Nela yang jelek banget, kayak baju orang miskin berandalan. Awalnya Nela biasa aja, tapi waktu Pierre rasis menghina ras dan agamanya, Nela kesal lalu pergi. Sebelum keluar, Pierre terus ngucapin kata-kata rasis. Karena sudah tak tahan lagi, Nela berkata kalau dia benci Pierre. Benci banget. Mendengar itu, Pierre pun mengajari jika kita ingin mengungkapkan perasaan kita, maka kalimatnya harus menusuk. Kalimat gue benci sama lu, walaupun diucapkan berkali-kali, enggak akan ada efek. Tapi kalau bilang, gue udah coba suka sama lu, tapi enggak bisa. Lihat muka lu aja, gue jijik. Dengan kalimat itu, maka lawan bicara kita pasti akan tertusuk. Itulah seni dalam berbicara. Meski masih kesal, tapi Nela mulai paham. Pierre juga menyuruh, besok jangan pakai baju jelek seperti itu lagi. Apa Nela fikir, pakaian bukan hal penting. Di dunia ini, banyak orang yang ucapannya tak didengar, hanya karena pakaian mereka jelek. Sebenarnya manusia tak mendengar menggunakan telinga, tapi manusia mendengar melalui mata. Jadi mulai sekarang, jika ingin didengar, maka belajarlah berpenampilan. Malamnya di rumah, Nela curhat ke ibu tentang profesornya di kampus yang ngeselin banget. Ibu pun menenangkan dan menasehati. Mungkin putrinya cuma baper aja. Ibu yakin profesor itu punya ilmu penting yang tak orang lain miliki. Asalkan mau belajar, insya Allah suatu saat nanti Nela bisa sukses dan mengangkat derajat keluarga. Keesokan harinya, Nela kembali berlatih. Pelajaran kali ini tentang bagaimana cara pidato atau public speaking yang baik. Saat Nela sedang membacakan kalimat pidato, Pierre marah-marah. Kenapa Nela ngomongnya nggak jelas dan kelibet terus? Jangan buru-buru. Setiap ngomong tiga kalimat, wajib kasih jeda biar orang lain bisa mencerna kalimat-kalimat sebelumnya. Pierre lalu menyuruh Nela latihan sambil gigit pulpen agar ucapannya lebih jelas. Tenang aja, pulpennya halal. Mendengar provokasi itu, Nela terlihat sudah mulai terbiasa dan nggak baperan lagi. Tak hanya latihan pengucapan, Pierre juga memberitahu kalau pidato itu harus berdiri tegak. Pidato bukanlah dongeng yang cuma didengar suaranya aja. Tapi penonton akan mendengar, melihat, dan menilai orang yang sedang berpidato. Jika penampilan orangnya baik, maka pesan yang disampaikan akan diterima. Namun meski sudah diajari berkali-kali, tuh cewek tetap nggak bisa-bisa. Karena kesel, Pierre lalu mengajak Nela latihan di tempat ramai biar ngomongnya bisa lebih lantang dan jelas. Pierre juga mengingatkan, jika nanti ada orang lain mengganggu, Nela harus bisa tetap fokus. Jangan sampai terpancing. Sayangnya di latihan itu, saat sedang bicara, Nela gagal fokus gara-gara terpancing gangguan dari penumpang kereta lain. Hari demi hari, latihan demi latihan pun Nela jalani. Artikulasi atau cara bicara Nela juga telah membaik. Ilmu demi ilmu, terus Pierre ajarkan. Dalam berdebat atau berpidato, ada enam strategi. Salah satu strategi adalah strategi angka dan data. Jika kita bicara panjang lebar tanpa menyebutkan angka, maka omongan kita akan dianggap omong kosong. Tapi bila disebutkan angka, apalagi ada kata-kata persen, seperti 10 persen, 15 persen, sekian persen, maka dalam hitungan detik, ucapan kita akan langsung dipercaya orang. Beberapa hari kemudian, kompetisi debat dan pidato antar universitas tiba. Nela dapat giliran maju pertama melawan mahasiswa perwakilan universitas lain. Juri menjelaskan bahwa topik debat kali ini adalah tentang pakaian. Setelah kedua pihak siap, debat pun dimulai. Awalnya, lawan debat Nela menyampaikan pidato pendapatnya tentang pakaian manusia secara umum. Tapi lama-kelamaan, dia mulai membahas pakaian para teroris yang sering menyamar di tengah-tengah masyarakat. Mendengar itu, Nela terpancing. Walaupun Pierre sudah menyuruh tenang, tapi Nela tetap kesal. Ia bahkan sampai memarahi penonton kenapa mereka bertepuk tangan, padahal pidato tadi rasis. Juri lalu memberi peringatan, jika Nela tak bisa mengontrol emosi, maka dia akan didiskualifikasi. Nela kemudian berusaha mendebat lawannya dengan argumen-argumen yang telah dia siapkan. Namun gara-gara kehilangan fokus, cara bicaranya jadi nggak jelas dan kelibet. Melihat kegugupan itu, lawan debat Nela bersiul meledek serta mentertawakannya. Beruntung juri menilai si lawan debat melanggar peraturan karena telah bersiul dalam ruangan dan memotong ucapan, padahal masih giliran Nela bicara. Juri pun mendiskualifikasinya. Otomatis Nela lah yang menang dan akan maju ke babak berikutnya. Di luar, Pierre ngomel-ngomel, kenapa tadi Nela melupakan semua latihannya selama ini? Udah dibilang berkali-kali, jangan kepancing, harus fokus. Dalam debat, nggak ada baper-baperan. Di kereta, Pierre kembali menyuruh Nela latihan bicara di tengah keramaian. Pokoknya di babak berikutnya nanti tak boleh sampai terpancing gangguan orang lain lagi. Namun saat mulai pidato, saking malunya, Nela sampai tak bisa menahan ketawa. Tak hanya malu, dia juga kehilangan fokus gara-gara ada musisi jalanan main musik dalam kereta berisik banget. Melihat muridnya nggak bisa-bisa juga. Mau nggak mau, Pierre terpaksa mencontohkan langsung. Setelah mereka turun kereta, Nela bilang dia kagum. Bagaimana bisa waktu tadi Pierre bicara seketika suasana dalam kereta langsung berubah. Musisi jalanan juga mengubah permainan musiknya untuk mengiringi Pierre. Bahkan saking kagumnya, ada nenek-nenek yang sampai memberikan uang receh. Dengan santai, Pierre menjawab, itulah seni berbicara. Pierre juga mengajari inti dalam berbicara bukanlah jujur atau bohong, tapi benar atau salah. Tak ada satupun orang di dunia ini yang tak berbohong, tapi sampaikanlah kebohongan dengan cara yang benar. Begitupun kejujuran, agar bisa diterima, maka sampaikanlah kejujuran dengan cara yang benar. Malam hari, saat sedang jalan pulang, Nela nggak sengaja ketemu Munir sama teman-temannya. Pas lagi ngobrol berdua, Nela mempraktekan ilmu yang Pierre ajarkan. Dia mulai mengajak debat dan bilang, pasti sekarang Munir membencinya gara-gara terlalu sibuk kuliah sampai jarang main bareng lagi. Mendengar itu, Munir menjawab, dia nggak benci sama sekali. Dia justru kangen. Sambil memasang muka sedih, Nela bertanya lagi, kenapa bisa kangen? Padahal Munir nggak suka dan nggak sayang sama dia. Melihat wajah Nela, karena nggak tega, Munir pun menjawab, dia suka kok, dia juga sayang sama Nela. Skakmat, Nela menang. Dia berhasil membuat Munir tanpa sadar mengungkapkan perasaannya. Nela menjelaskan, itu tadi namanya teknik antifrasa, yaitu teknik menggunakan kata-kata berlawanan untuk memancing lawan agar mengatakan kebenaran. Karena sekarang, dia sudah tahu perasaan Munir. Tanpa ragu, Nela pun menciumnya. Keesokan harinya, ketika sedang mengajar, Pierre menyampaikan bahwa tingkat rasisme di dunia masih tinggi. Pembulian terjadi di mana-mana, bahkan beberapa waktu lalu di Perancis ini, sampai ada gambar kartun Nabi. Tapi orang-orang hanya bisa diam, tak berani bersuara. Seandainya bersuara pun, suara mereka tak didengar. Bagaimana kita bisa membela atau memperjuangkan sesuatu bila kita sendiri tak tahu cara berbicara. Mendengar ucapan sang profesor, seluruh mahasiswa tertampar. Berhari-hari, Pierre dan Nela terus menghabiskan waktu berlatih bersama untuk persiapan babak berikutnya. Mereka berdua kini terlihat udah akrab banget. Tak hanya ilmu debat, Pierre juga mengajari tentang ilmu public speaking atau pidato. Ia memberi tahu cara agar otak kita nggak ngeblank saat sedang berbicara adalah dengan latihan menyambung kata-kata. Contohnya, jika kita nafas berarti kita suka oksigen. Jika suka oksigen berarti suka alam. Jika suka alam berarti suka Afrika. Suka Afrika berarti suka sesuatu yang besar. Suka besar berarti suka gajah. Karena gajah binatang yang indah berarti pasti suka wanita. Karena wanita adalah makhluk paling indah di muka bumi ini. Tak hanya belajar melatih otak, Pierre juga mengajari cara menghina lawan debat. Dalam menghina ada seninya. Bila kita mengucapkan kata-kata kotor seperti ta**, anj**, babi, maka hinaan itu akan jadi hinaan kosong tanpa efek. Inti dari menghina adalah menjatuhkan psikologi lawan. Jika menggunakan kata kotor, maka kita butuh mengucapkannya berkali-kali sampai lawan terpancing. Tapi kalau kita menghina fisik atau hal-hal pribadi, maka dalam hitungan detik, psikologi lawan pasti akan langsung berubah. Jadi jangan fokus pada kata kotornya, tapi fokuslah pada psikologi lawan bicaranya. Pierre juga mengingatkan bahwa teknik menghina ini seperti pisau tajam bermata dua. Kita harus hati-hati bila digunakan sembarangan bisa berbahaya. Meski terdengar ekstrim, tapi Nella senang bisa dapat ilmu-ilmu baru yang tak pernah dia pelajari sebelumnya. Hari demi hari berlalu, babak demi babak kompetisi pun berhasil Nella lewati. Monsieur le Président, même si je mens comme je respire la vérité, rien que la vérité, mesdames et messieurs les jurés, je jure de dire la vérité. Si le maître devait se plier à un fatalisme à ses lumière et son soutien, on choisir son élève. Ma vérité, le courage de dire à un enfant émerveillé une mort que le paradis n'existe pas. Dez vous le courage de dire à un Noël que le Père Noël n'existe pas. L'amour rend-il heureux ? L'amour des autres ? Amour est d'eau fraîche. Le nous dit-il pas que l'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. L'amour de soi ? Roland Barthes disait que l'on pouvait s'am amoureuse. Les mers du sud ont cessé à l'impudence. Mais hélas, quoi qu'on fasse, et même parfois pire en retour. On accepte le vipiniste n'attant jamais. Corsair, l'aventurier. Oui. Hingga akhirnya di babak final, berkat rangkaian kalimat pidato yang sangat menyentuh, Nela berhasil menang dan terpilih sebagai juara. Gadis muda yang awalnya bukan siapa-siapa itu, kini terkenal dan suaranya didengar di universitas-universitas di seluruh penjuru Perancis. Selesai kompetisi untuk merayakan kemenangan, Pierre mengajak Nela makan malam di restoran. Sepanjang makan, Nela cerita tentang Munir. Dulu hubungan mereka tak pernah ada kemajuan, tapi semenjak belajar ilmu komunikasi, sekarang mereka berdua jadi bisa pacaran. Meski Munir cuma seorang supir taksi, tapi dia selalu percaya suatu saat nanti kekasihnya itu pasti bisa sukses. Melihat Nela bahagia, Pierre ikut senang. Keesokan harinya, kampus mengadakan acara perayaan kemenangan Nela. Sebelum pesta dimulai, rektor menyuruh Nela maju ke depan untuk berpidato. Dalam pidatonya, Nela menyampaikan rasa terima kasih dan mempersembahkan kemenangan ini untuk pihak kampus. Mendengar pidato itu, semua orang bertepuk tangan. selesai pidato, para tamu makan bersama. Di tengah keramaian, ada seorang mahasiswa senior menghampiri dan mengucapkan selamat ke Nela. Tapi apa Nela tahu sebenarnya selama ini, Pierre telah merencanakan semuanya. Waktu pertama kali, Nela terlambat masuk kelas, lalu Pierre secara terang-terangan memperlakukannya dengan rasis. Padahal para mahasiswa lain sedang merekam apa Nela fikir itu cuma kebetulan. Pierre sengaja membuat viral di internet untuk menarik perhatian publik. Dan dia juga sengaja mendaftarkan Nela mengikuti kompetisi paling bergensi di Perancis yang disaksikan banyak orang. Semua ini bagian dari rencananya. Dia tahu karena dulu dia juga pernah ada di posisi Nela. Bagi seorang profesor seperti Pierre, Nela adalah bahan percobaan yang sangat pas. Nela perempuan, dan perempuan sering dianggap lebih rendah dari laki-laki. Nela beragama Islam dan agama Islam sering dianggap teroris. Nela juga imigran keturunan Arab dan imigran sering dianggap beban bagi warga peribumi. Bahkan sampai rambutnya aja layak dihina gara-gara gak lurus. Segala hal yang ada pada diri Nela penuh dengan hal-hal minoritas. Tanpa sadar selama ini Nela telah dijadikan simbol. Lewat Nela Pierre seakan seperti ingin menyampaikan pesan untuk masyarakat bahwa orang minoritas juga bisa bersuara dan suara mereka layak didengar. Namun demi menyampaikan pesan moral itu Pierre sampai rela mengorbankan dirinya sendiri. Apa Nela tahu semenjak rekaman video rasis Pierre viral di internet nama baiknya jadi hancur. Selama berminggu-minggu kemarin Dewan kampus telah melakukan penyelidikan dan kabarnya besok persidangan kode etik akan digelar. Jika diputuskan bersalah Pierre pasti dipecat. Karena nama baiknya telah hancur maka dia tak akan diterima di kampus manapun dan tak akan pernah bisa mengajar lagi seumur hidupnya. Mendengar cerita itu Nela sangat shock. Ia kemudian mengampiri Pierre lalu berkata dia sudah tahu semuanya. Apa Pierre fikir Nela bisa menikmati semua ketenaran ini sementara profesor yang selalu membimbingnya diam-diam berkorban sampai rela menghancurkan karirnya sendiri. Dengan kecewa Nela pun pergi dari sana. Keesokan harinya Nela bolos kuliah dan mengurung diri di rumah. Di sisi lain terlihat Pierre sedang bersiap menjalani sidang kode etik. Meski masih ngambek tapi karena terus kepikiran Nela lalu ke rumah Munir. Sambil menangis dia curhat tentang profesornya. Ia benar-benar bingung tak tahu harus berbuat apa. Munir pun berkata wanita yang dia cintai bukanlah wanita lemah seperti ini. Nela harus pergi ke persidangan. Dengan ilmu komunikasi yang selama ini Pierre ajarkan, Munir yakin Nela pasti bisa meyakinkan dewan kampus dan menyelamatkan sang profesor. Karena tak punya banyak waktu, Munir lalu bergegas mengantarkan Nela. Sesampainya di kampus, Nela langsung berlari menuju ruang sidang. Ketika masuk, terlihat para dewan kampus dan rektor sedang mengintrogasi Pierre. Dewan pun mengusir keluar, tapi Nela minta izin untuk memberi kesaksian. Ia berharap kesaksiannya bisa jadi bahan pertimbangan. Setelah diizinkan masuk, Nela lalu mulai bersaksi. Di hadapan dewan, Nela cerita, awalnya dia memang membenci Pierre karena telah rasis dan merendahkan agamanya. Namun kini dia sadar, Pierre punya tujuan melakukan semua itu. Pierre ingin mengajarkan bila ras, agama, fisik, atau hal-hal yang kita anggap berharga direndahkan orang lain, maka kita harus tahu cara membelanya. Di hari pertama masuk, Nela hanya bisa emosi. Tapi sekarang berkat bimbingan sang profesor, jika suatu saat nanti ada orang yang merendahkan ras dan agamanya lagi, dia sudah siap melawan. Berkat bimbingan Pierre, hidupnya juga telah berubah. Dari kecil, Nela tak pernah berani bercita-cita karena sadar diri. Anak imigran dari kampung pasti akan selalu kalah dari orang pribumi yang sudah modern. Tapi siapa sangka ternyata dia bisa memenangkan kompetisi besar? Sekarang Nela yakin di masa depan nanti dia pasti akan menjadi wanita hebat. Berkat profesor rasis di sebelahnya ini, Nela telah menemukan jalan hidupnya. Setelah menceritakan semua itu, Nela langsung pergi meninggalkan ruangan. mendengar kesaksian tadi, Dewan Kode Etik memutuskan untuk menutup kasus Pierre. Selesai sidang, Pierre bergegas mengejar keluar lalu teriak memanggil-manggil Nela. Karena masih ngambek, Nela pura-pura tak mendengar. Pierre pun terpaksa teriak ngomong rasis lagi. Barulah Nela nengok, tapi Nela tak marah. Dia justru tertawa sambil menangis terharu. Tuh bocah berdua akhirnya baikan dan pulang bareng. Beberapa tahun kemudian setelah lulus, Nela kini terlihat sudah jadi pengacara. Hari itu di penjara, Nela menemui seorang tahanan yang ditangkap atas kasus perampokan. Awalnya si tahanan ngeremehin Nela. Dia nyuruh polisi ngirim pengacara cowok kenapa yang datang cewek. Cewek emang gak bisa apa-apa. Namun waktu Nela mulai bicara seketika si tahanan langsung diam dan menuruti semua perintahnya. selamat menikmati. selamat menikmati.